Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Gundam Aerial Hybrid. Ini masih di seri di mana gue tergundam-gundam. Dan kali ini gue akan ngerakit salah satu Gundam yang lagi dibahas banyak orang banget. Dan harganya lagi digoreng banget guys. Ya, itu high grade Gundam Aerial ini. Buat yang suka Gundam pasti tau banget kalau misalnya emang ini salah satu Gundam yang paling laku kelihatannya ya. Karena harganya bener-bener digoreng banget guys. Sangat amat panas mainan ini. Dan bahkan udah sold out hampir di mana-mana. Tapi untungnya gue masih cukup beruntung untuk mendapatkan ini di harga yang menurut gue ya. Menurut gue masih cukup normal. Yaitu Rp350.000. Jadi yaudah, kita lihat aja apakah mainan ini sesuai dengan hype-nya. Apakah dia bener-bener secantik dan juga sekeren itu setelah selesai dirakit. Dan untuk episode kali ini spesial banget. Karena nanti kalau gue udah selesai ngerakitnya. Gue udah ngundang salah satu dewan juri yang ngerti banget soal Gundam di bawah guys. Jadi setelah selesai ngerakit, Gundam gue akan dinilai. Dan kita lihat aja apakah hasil rakitan gue bisa memuaskan beliau. Jadi langsung aja kita mulai ngerakit Gundam Aerial ini. SEMA-SEMA! Oke, ini dia penampakan box-nya. Dan ini dia isinya. Oke, nggak terlalu banyak ternyata ya. Ini juga ada instruksinya di sini buat kita masang-masang dia nanti. Dan di sini gue akan coba nyalain stopwatch-nya. Dan kita lihat aja kira-kira gue butuh waktu berapa jam buat ngerakit Gundam Aerial ini. Jadi yaudah, langsung aja kita taruh. Dan kita mulai waktu ngerakitnya sekarang juga. 3, 2, 1. Let's go. Oke, robek-robek dulu guys. Oh my god, gue nervos banget nih karena di bawah udah ditungguin sama dewan jurinya anjir. Gue nggak expect loh, dia mau dateng loh sumpah. Padahal dia waktunya sibuk banget. Baru 23 detik masih ngeluarin-ngeluarin ini ya runner-nya ya. Tapi untungnya nggak terlalu banyak sih Aerial ini sih. Ah gila, akhirnya challenge rakit ini dimulai. Dan jujur gue udah optimis kalau hasil rakit gue bakal disukain dewan juri nanti sih. Oke, sekarang kita siapin alat-alatnya dulu guys. Ini kebetulan dikasih sama temen gue kemarin. Lumayan lengkap ya guys ya. Nice. Dan sekarang saatnya kita potong-potong dulu. B2, 3, 6. Mau nangis gue. Depresure gini susah juga ya. A6, A29 guys. Gue itu paling suka. Mau tek-in satu doang dan sisanya gue puter kayak gini. Nah, kayak gitu guys. Ngerakit Gundam itu terserah gimana buildernya. Karena Gunpla is freedom. Mampus lu pak senior. Aduh, pasang stiker lagi. I hate this bro. Ini part yang paling gue benci. Yang dimana pasang stiker sekecil-kecil gini bro. Oke guys, udah kepasang. Ini salah satu teknik buat kita ngalusin. Kita harus amplas gitu guys. Bekas noob marknya. Supaya bener-bener at least rata lah. Nah, cakep. Ini last part buat kepala guys. Kalau udah kita pasang seperti ini. Oke. Akhirnya jadi juga kepalanya guys. Lihat tuh. Gila, dari tadi ini akhirnya jadi kepala. Dan ini gue membutuhkan waktu hampir 20 menit. Ini 19 menit. Kita lanjut lagi bikin badannya. Ini cantik banget sih kepala. Bikin kepala gampang banget. Alhamdulillah semuanya lancar. Tapi justru pas pasang badan. Pas kerakit badan. Disitulah dramanya dimulai. Yang dimana gue ada salah rakit part. Dan makibatkan gue harus mulang lagi dari awal. Ah, musing juga ya. Tapi gak apa-apa guys. Kita pasti bisa. Bisa gila. Takut juri gue marah-marah di bawah. Apa gue bingung jir? Ternyata salah pasang. Bobo. Tapi untuknya semuanya bisa diatasi. Dan kita bisa lanjut pasang tangan. Alhamdulillah ya Allah. B1 8, B1 7. Yuk, pelan-pelan aja met. Gila ini stickernya pak. Ya Allah gue benci banget nih. Sticker-sticker kayak gini. Bikin anxiety tau gak? Dan tau kampretnya apa? Ini kanan kirinya dipisah. Kok bisa sih nyiksanya segitunya amat? Bandai, bandai. Oke sekarang kita bikin left arm. B1 8. Oke. Kita potong dulu noob marknya. Nice. Gue sih sangat berharap ya di masa depan. Bandai tuh bisa ngeluarin runner. Yang noob marknya tuh minim gitu. Atau bahkan gak ada sama sekali. Itu would be much better sih. Kalau ada nih bisa dikatain senior-senior guys. Senior-senior yang mantap sekali skillnya. Yang meng-gatekeeping. Aku cinta senior gundak. Oke ini dia moment of truthnya. Saatnya kita menjadikan tangan kiri. Let's go! Tangan kiri pun sudah jadi seperti ini guys. Sekarang saatnya kita pasang ke badan aerialnya. Ini bakal sangat amat keren. Ih gila gak? Gila gak? Ini dia aerial setengah badan. Pas gerakit tangan suruh pricing nih. Gampang dan juga cepat. Tapi tantangan justru datang pas gue bikin kaki. Yang dimana gue mau ngulangi kesalahan yang sama. Ada part yang tertinggal dan gue harus ngulang lagi. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Kok kemana nih? Gue tebalik ya? Astaga. Nih jadi nih ya gue jelasin ya. Jadi ini yang ada jendolanya ini. Ini harusnya ada di sini. Tapi gue tebalik. Dan ini gak bisa langsung copot aja. Harus dibongkar semuanya. Wow! Bro! Dua kali jadi kebalik. Emang gak boleh takabur guys. Sampai ini menstreskan banget guys. Dan ya seperti biasa. Challenge kayak gini udah biasa ya. Buat gunpla builder kayak gue. Jadi semua tentang kan udah di solve. Dan kita bisa lanjut ke perakitan selanjutnya. Kita pasang kakinya. Oke. Satu lagi. Oke. Iya gak sih? Oke banget kan? Dan sekarang saatnya kita pasang. Aerialnya menjadi satu bagian utuh. Oh my God. Ini dia aerialnya guys. Gokil guys. Gila udah jadi satu utuh gini guys. Cuma kurang backpack doang. Lihat tuh. Tapi ini udah cantik banget sih. Oke kita lihat ya. Ini udah berapa jam ya? Dua setengah jam. Dua jam tiga puluh satu menit. Oh maho. Gila bangga banget gue. Ini dia noob mark yang harus kita hempaskan seperti ini guys. Agar bisa dicintai oleh senior pergundamannya. Mereka tuh anti buat noob mark guys. Jadi jangan sampai ada noob mark-noob mark tersisa guys. Karena mereka jijik. Alergi. Bahkan bisa menggigil. Kalau ada noob mark seperti ini. Dan udah deh. Sekarang kita pasang. Di sini. Slep. Oke. Ini dia. Aerialnya setelah berhasil kita rakit guys. Oh my god. Dan ini ternyata tepat 3 jam. Kita berhasil merakit aerialnya dengan sempurna. Yang udah sama senjata dan juga shieldnya seperti ini. Oke. Jadi itu dia. Prosesi kita merakit aerial ini. Dan akhirnya jadi juga. Yang basic ya. Yang belum bisa diapapain. Karena ini sebenernya masih bisa di eksplore-eksplore lagi. Yang dimana shieldnya ini bisa kita copot-copotin. Dan kita pasang jadi bagian tubuh aerialnya ini guys. Makanya ada bolong-bolong kayak gini di sini. Gila. Ini momen yang ditunggu-tunggu banget sih. Dan jujur gue udah deg-degan banget. Karena akhirnya gue bakal ketemu sama orang. Yang biasa kita sebut Dewa Gundam. Ini dia chef. HG Aerial Gundamnya yang baru jadi goreng. Dan saya rakit selama 3 jam. Kamu ngerakit ini berapa lama? Kurang lebih 3 jam, chef. Terus tulusnya apa aja yang kamu pake? Tulus lumayan lengkap, chef. Ada nipper. Ada buat masang stiker juga. Terus juga ada... Buat ngamplas juga ada. Pokoknya semuanya lengkap banget sih, chef. Tulus lengkap aja. Kamu masih keliatan kayak pake gunting kuku. Menurut saya kamu keliatan banget gak berskill-nya atau gak? Iya, chef. Apa? Coba ini HG aja 3 jam. Ngerakitnya gak rapih. Noob mark di mana-mana. Menurut saya ini gak layak dijadiin pajangan ya. Lebih layak dijadiin sampah. Sampah. Apa? Mau nangis kamu? Enggak, chef. Pulang aja kalau cengeng. Kayak gini. Hobi laki-laki kok cengeng sih? Jujur gue kecewa banget sama hasilnya. Karena gue ngerasa ya, ini adalah hasil rakit terbaik gue. Dan gue juga ngerasa sebagai junior, harusnya kalau udah pemula kayak gue, itu dikasih semangat. Bukan malah dihujat. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah kalian setuju HG aerial rakitan gue ini beneran kayak sampah? Silahkan komen di bawah. Dan buat kalian pengen beli HG aerial kayak gue gini, gue udah taruh linknya di bawah. Jadi langsung aja sikat link di bawah. Jadi yaudah, paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan jika subscribe. Nama gue Medi Renali. Semoga kalian tetap di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman, bukanlah sampah. Ah, gila. Akhirnya challenge ngerakit ini dimulai. Dan jujur gue, ah, elah. Apakah kalian setuju HG aerial? HG aerial. Apa? Mau nangis kamu? Kok kacamataan sih ya? Nggak masuk. Ini kayaknya ambil cuti dah. Sumpah, I love you. Bayangin guys, ini footage berjam-jam yang kepake cuma berapa jam. Eh, berapa menit. Oh. Oh. Oh.